ini persiapan mau ngupas labu dulu guys saya bantu ngupas untuk yang pagi hari pakai sarong tangan supaya getahnya enggak ke tangan guys supaya getahnya enggak ke tangan sambil merebus air saya nunggu merebus air dulu nanti ngupas biar sat-sat-sat langsung matang saya mulai ngupas labu dulu guys mulai ngupas-ngupasin labu ini cuma tinggal dikit kok mas basuknya belum sampai nih orderan labu saya belum sampai belum diambil locek ini udah jam 5 lewat ini buat produksi pagi moga-moga nih sambil ngupas-ngupas pindahin sini dah biar kelihatan ngupasin labu nih sob bismillah tengah pasukan jam segini belum ada yang bisa bangun harapan saya sih nanti di woundless tuh ada shift pagi guys jadi shift pagi yang masuknya jam 4 gitu supaya kita bisa bertempur lebih awal temen-temen yang siap bantuin saya ngupas labu silahkan join ke woundless terutama anak-anak muda atau siapapun itu temen-temen yang udah keluarga pun boleh join ke woundless nih saya buka lowongan untuk bantu-bantu produksi spesial masuk jam 4 pagi kalau perlu lebih awal juga gak masalah jam 3 pagi juga sudah oke tentunya jam pulangnya disesuaikan kan menurut saya bangun lebih pagi itu lebih keren bro jadi kita berani ngelawan arus bro pada saat orang-orang masih tidur kita udah mulai berkarya tapi kalau kayak gini kan bagus gitu tidurnya malam udah cukup tidur lebih awal bangun lebih awal josh tidur jam 8 jam 9 aman itu masuk jam 4 karena saya sendiri kalau tidur jam 9 gitu ya bahkan lebih awal jam 8 jam 3 insyaallah udah aman udah bisa bangun jam 3 persiapan 1 jam cukup lah ya langsung otw yang meluncur dah lagi yang deket area-area sini yang biasa begadang malam dirubah guys begadangnya begadang syariah sepertiga malam begadangnya sampai siang ya gitu guys bismillahirrahmanirrahim semoga puasanya hari ini puasa keberapa ya hari ini ke 13 kalau gak salah semoga lancar jaya aman sentausa primadona Indonesia jos jos gandos oke 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 udaranya masih kinclong hari ini guys masih fresh udaranya masih fresh alhamdulillah saya tadi ngobrol sama saudaranya di gunung kidul saya ditanyain sahurnya apa bro gitu aku sarapan ku kambing mbak godok kambing ngosok gitu gak gimana war alhamdulillah dari awal puasa sampai hari ini tuh saya kalau pagi sahur kembali pakai nasi karena diambilin sama bunda tapi tak rasa-rasain kok karena aku udah hebitku udah jarang makan nasi tuh guys malah puasa dikain nasi lagi sama bunda mungkin takut saya gak kuat puasa tapi tapi efeknya apa pagi-pagi semua antok dan malah berat badan saya tuh cenderung ya gak turun normal-normal aja gitu puasa tapi normal-normal kan kacau ya biasanya kalau puasa kan orang berat badan turun gitu akhirnya pagi ini saya niatin saya gak makan nasi saya kembali makan kambing guys kambing saya kasih tadi bunda bikin sayuran koseng apa ya bayam fresh langsung ke itu terkasih bawang merah Alhamdulillah ya full juga sih kenyang-kenyang aja cuman ya karena si bunda takut kali takut gak kuat puasa ya bismillah aja moga-moga nanti seharian full tetap fresh gitu ya karena kandungan banyak gula itu loh yes itu ngantuan lemesan gitu bismillah aja awa itu pokoknya ini awa itunya terbaik lillahi ta'ala dan kenapa saya milih kambing karena ya kanjeng nabi kan ngajarin beliau sangat suka berarti mencontohkan kan kita mencontoh yang orang yang udah mahfum lah orang yang memang harus dicontoh lah bukan abah-abah lagi bukan seorang cuman pakar-pakaran ini pakarnya udah dari perintahnya tuntunannya Allah langsung jadi pasti insya Allah terbaik itu menurut saya betul cadas intinya semoga aja yang terbaik kawan-kawanku nemenin terima kasih ini udah mau nemenin saya ngupas labu gas guntek karena airnya saya fullin pas ngukus manasin air saya fullin aja airnya biar awet sampai nanti harus ngukus 900 seorang yang harus hatset ini kawan-kawan oi oi hai khal oi oi gara-gara si botak ada si botak udah bangun oke ya gitu guys pokoknya sehari-hari ini adalah proses pelajaran buat saya untuk bertumbuh mencari hikmah kehidupan dan terus belajar saya belajar usaha ini banyak banget loh salahnya guys banyak banget kurangnya kok gini-gini terus kok gini tapi alhamdulillah tak nikmatin jadi kalau saya bilang usaha gini adalah meneruskan sekolah jadi kalau sekolah itu bisa sampai S3 kalau sekolah kayak gini gak ada levelnya gak ada kelasnya pokoknya terus-terusan saat lagi nafas di kandung badan kita terus belajar karena selalu ada masalah datang dan pergi guys dan sebagai seorang wirausaha entrepreneur masalah itu jelas jadi hal yang memang harus dihadapi diberikan solusinya makanya saya mengajak teman-teman ayo berlajar wirausaha belajar entrepreneur supaya belajarnya itu semangat terus dipaksa kondisi dipaksa oleh sang waktu jadi kita gak ada kata leha-leha gitu gak ada kita males-malesan karena sang waktu memaksa dan akhirnya terjadilah pertumbuhan proses pembelajaran yang terus-terus berlanjut mesin airnya dari tadi berisik ternyata saya baru gak mesinnya bengung aja nyala nah sekarang jadi hening kalau hening ini suaranya mantap kali ya gak ada musik back soundnya kalau tadi back soundnya gitu mesin airnya nenek yang terus bergejolak karena orang-orang kontrakan udah menyalakan air mungkin ya kalau saya mesin di sini ngontrak di sini airnya sendiri jadi aman-aman terkendali gitu kawan-kawan mas basuki belum nyampe ini apa ini orangnya wah ini kayaknya tak rasanya tegoy tak rasanya tegoy guys tak rasanya tegoy beliau tak rasanya mana mas basuki belum hadir ternyata beliau datang langsung alhamdulillah berkah siap berkah berkah mungkin ada cilik bayar bayar bayar